racun selamat datang kita selamat menikmati selamat menikmati kita bakal buka open elevator door ini karena kemarin kita belum open elevator door ini kita bakal.. kita udah nyampe di tempatnya dokter Camden tapi gua kira tuh kita bakal langsung nyampe ke bawah itu langsung nyampe ke tempat dokter Camden tapi terliatan gak? apa? it's been quite a number of weeks since i've had the prospect of talking to an actual live human in person jadi gua kira disini tuh jadi gua kira disini tuh jadi gua kira disini ya udah gak ada zombie-zombie ternyata masih ada stomp 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 gimana cara stomp ya stomp 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 kawasan ada di dragonis kan gitu ya stomp kenceng udah gitu tanahnya meledak kalo di the end tuh oke sekarang kita kemana ini? oh ini kita bisa buka kesini let's go halah you have to go to the security room and throw the switch ya berarti kita bakalan nyari di ruangan ini semoga ada switchnya ya switchnya dimana by the way kayaknya sih disini switchnya ada di find a way to apa ini virasol gua mengatakan kita mesti naik ke atas ini kipas gak mungkin kesonor berarti pik disini ada zombie mungkin puset dah ngagetin amat bro untungnya gua gak shock ya tapi di dalam hati itu gua kaget guys ya ini ada zombie kah? weh astaga eh kamu ngagetin ya kamu ya ngagetin sekali ya kamu ya oh god gila tiba-tiba ngegigit loh yang gua yang gua bingung tadi itu zombie pake masker kan ya bisa ya ga zombie ngegit pake masker coba hehehe haaah suwe 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 find a way to reach dr camden gua musih nyari barangnya itu dimana metal parts apa ini plastik coupe ini apa oh laptop bisa kah laptopnya dipake no apa ini unlock door oke keycard sekarang kita bisa keluar dari sini sekarang kita bisa keluar dari sini labnya di sebelah ketika di depan Sarah dan aku tinggal di kuarantin untuk bekerjaan kamu tahu siapa yang harus melindungi kita? Khadir Suleman Ryze himself that worked out just perfectly ok the only way into the lab is through the decontamination the entrance is to the right everything went straight to hell after Ryze's brother died you know Ryze went from a guy with monstrous tendencies to a full-blown monster you'll have to run the decontamination protocol to unlock the doors it won't work without full power though that's where the generators come in get to the offices once you're there I'll point you in the right direction alright I'm on it Sarah and I got to safety with the help of a GRE operative a man very similar to you apparently that was supposed to evacuate alongside us but you could guess how well that worked out since Sarah and I both got stuck here Oh be extra careful now I never declared the infected up from that part of the facility as a Ujung-ujungnya adalah kita mesti nyari lagi Dimana kita bisa mendapatkan generator itu Karena kita mesti nge-disinfect dulu Disinfection protokolnya Reach the office area Gak office area mana coba Office area Oh ini Ini kah Masuk ke luar mana coba Oh my god Oh my god I'm opening the door Mana door yang bisa dibukanya Oh ini Mesti pake keycard coba Ya lord Ya lord Oke lah kita pake Ini aja kok Gua cape sama kalian semua tau gak sih Zera and the operative fell in with Brecken's ground I guess I wouldn't as well if I'd been able to get to them Atil Dia juga masih hidup aja lagi I'm sorry about this but the only way to get to the generator road is through the ventilation sheds The sheds sleep to the stock road From there you can reach the hallway And the generators Berarti kita mesti masuk lewat sini dulu ya Tadi gimana sih gua gak dengerin tau gak sih gara-gara lagi ngebunuh-bunuhi zombie Kampret Ini tuh gua ngapain lagi nih buset Dapake cara Oh ini kita mesti naik ke atas sini Tadi sekilas gua mendengar Kita mesti masuk lewat ventilasi Ya kan Hebat sekali cu Masuk ke generatornya Generator roomnya itu mesti lewat ventilasi Coba Astaga Disini kah Oh bukan disini Disini Ini tempat kok ribet amat Ya kan Find the lab storage Masih 19 meter lagi Dan kita gak bisa langsung turun aja gitu Kok bisa ada Ini disini ya Find a way to the generator room Oke I mean like really Gue masuk sononya gimana ya coba Oh itu ada Oh itu ada Ayo Ah I see I see I see Nanti gua masih masuk sini Ini astaga apa sih Kampret Masuk lu sini Ya ampun Generator roomnya itu disono Oh enggak Kayaknya kita mesti lewat Bawasi dulu Terus turun ya gak sih Wala Oh iya bener 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 Gue ngerti gue ngerti gue ngerti Sini lu Sini gamo Sini gamo Wala Wala Dia terbang sini Apa itu Sini terbang sini coba Kampret Oke Oke dia udah mati ya Sekarang kita bisa Menyingkirkan ini dengan tenang Lagian tuh lab kok nyusahin banget ya kan Masuk ke lewat mana lagi nih Oh halo Find a way to the generator room Ini bukan Restore the power source Semuanya mesti dinyalain kah Satu Wait what Oke Oke Naik sini Lewat jendela Gas Ini kayaknya bisa Kita ledakin ya gak sih Si tanki ini tuh Hah Lol Pada banyaknya mati ya Kayaknya gue kena karma mulu deh tadi Ini lama cuma nyari jalan doang Tau gak sih Tapi ya itulah serunya Dying light nyari-nyari jalan Dan jalannya itu Sebenernya agak-agak jelas Walaupun ya kadang-kadang Gak jelas juga sih Ya bener Oh fuck Let's go Okay kita masuk sini Push the button by the door to begin the process Push the button by the door to begin the process Run decontamination Decontamination Hi Oh yang di decontaminate tuh yang disono Gue kira yang di ruangan sini tau gak sih Yang di decontaminate Mati dong ini semua berarti Oh Oh Kayaknya ini bisa kita manfaatin gak guys Kalau ada ada zombie horde gitu Bisa kita Masuk ke sini Kita bisa pancing mereka Untuk masuk ke dalam sini Udah gitu Kita laksanain deh Contamination processnya kayaknya Open the door Alright Now you can come in Now you can come in Give the samples to Dr. Camden Ya kita bakal masuk ke tempat Dr. Camden sekarang Dr. Camden Dr. Camden Oh ini Dr. Camden Selamat datang akhirnya ngasih tangan denganmu Sekarang Kita sampe Sampe Tisu Sampel Sampel Kalau tempatnya cuma disini dong Terus kenapa kita dari kemana itu Enggak itu Duh aja ya Enggak langsung ngasih ke Dr. Camden Si dokter ini ternyata nerd ya guys Si dokter ini ternyata nerd ya guys Alright We'll just let that run That's gonna take quite a while Now what uh What was it you wanted to say Hey That's him That's the GRE operative I was telling you about What's his name? Amir Yes Yes Amir Goreishi What are you doing with a picture of him? We uh We had a mutual friend Those samples are still viable That's good With some luck Your trip here Won't have been for nothing Uh Where's the rest of the data by the way I know Zara prepared two packages Yeah I'll have to get back to you on that doc Right now I have some GRE shitheads to confront GRE? Pray you watch yourself around them Their public face is a lie of epic proportions Those people are all heartless lying bastards I hear you doc And thanks I'll be in touch Wait What? Jadi Amir itu juga termasuk orang GRE kah? What the hell? That's weird Jadi Amir yang itu tuh orang GRE juga Pantesan aja pas kita Pas kita dateng kesini ya Ke Haran ini Tiba-tiba tuh dia bisa tau gitu Kawasan dia kita tuh lagi mau dateng gitu Pantesan aja gitu Maksud gue adalah Apa ya Jadi kawasan dia kalian lihat di episode pertama ya Pas kita nyampe ke Haran itu kan tiba-tiba si Setelah kita dihajar sama orang-orang yang Rais Tiba-tiba si Amir tuh dateng Tiba-tiba si Amir dateng dan nolongin kita bersama dengan Jade Yang akhirnya si Amir itu malah mati ya And menurut gue itu agak You better watch your back, your front, and both sides with those GRE bastards They'll screw you if they get the chance I know doc, I'll be careful I just need to figure out where things stand Jadi sekarang udah malem lagi ya Kampret emang Oke lah kita langsung ke tempat untuk nge-contact GRE Tapi masanya yang gue bilang udah Kita masih nge-contact GRE tuh ngapain ya Malem lagi busetnya Hey, come on get up, get up, get up Iya, gue masih penasaran juga Kita tuh bakal nge-contact GRE untuk ngapain Salah satu yang gue pikirkan adalah Mungkin si Crain ini bakal nerima Apa ya Nerima permintaannya si GRE ini Karena research-nya harusnya kan ada dua Tadi pas kita ketemu sama dokter Camden Dibilang cuma ada satu Dan udah gitu dia bakal Si Crain ini udah bilang I'll stay in touch with you Apakah kita bakalan ketemu sama GRE Dan memberikan mereka research sample-nya kita Kita naik lewat mana ini by the way Salah satu yang bikin pusing dari game ini Kita bahkan gak tau dimana kita misi manjat gitu loh Salah satu yang bikin pusingnya itu doang Tau gak sih Bukan ribet atau susang lawan zombie-nya No Tapi ya itu salah satu Apa sih Sulitnya main game ini No 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 Hampir gue jatuh anjir Oke Lompat lagi ke atas Get up get up Oke nice Hey Troy Aku berikan sampelnya kepada dokter Camden Sekarang aku akan berbicara dengan GRE Dan apa yang kau akan beritahu mereka? Semuanya Aku akan bertemu nanti Troy Tunggu Ini Crain, kau ngerti? Kyle Crain, kau bisa mendengar aku kan? RISE Where are you? Exactly where I should be Atop my own tower Of course mine is not quite complete But It still stands as a monument to chaos To entropy To what it means to be ruled only by oneself I'll kill you For what you did to Jade For everything I'll fucking kill you I had hoped that would be your attitude You see We are at war You and I A war of opposing philosophies A war to see whose vision of the world proves true Come Crain Come and challenge me What is it you Americans are so fond of saying? I dare you You know what? Forget it There is no war There's only your fucked up outlook Go to hell Oh no 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 I won't be going to hell I will be leaving Arandu You see I have made a deal with our GRE brothers Using your very own communicator knowledge They know I have all of Dr. Zara's research data They call it the keys to the kingdom Very shortly a helicopter will come and take me away Imagine the damage I shall be able to do Outside the confines of these walls Of course if you think you can stop me You crazy son of a bitch That is what I had hoped to hear Come and find me Crane Let us finish what we began Confront Rice at the top of his tower Ya guys jadi ceritanya adalah Kalau si Rice ini ternyata dia masih punya researcher Dr. Camden Ya ternyata satu part yang kita gak dapet Gak dapet untuk ke researcher Dr. Zere Sorry Ternyata satu part Researcher Dr. Zere yang kita gak dapet itu Ternyata dipegang sama Rice Dan akhirnya Rice pun mengkontak GRE Menggunakan walkie talkie Yang waktu itu kita tinggalin bersama Rice Dan ternyata Rice sudah mengkontak GRE Untuk mengadakan perjanjian dengan mereka sendiri Mereka sendiri akhirnya juga mau untuk Ya istilahnya ngambil researchnya Ya udahlah researchnya buat kita Tapi lu keluar dari sini Dan yang gak diharapkan adalah Ketika Rice keluar dari tempat ini Apa yang bakal dia lakukan ke GRE Dan dunia itu sendiri Ya kita gak tau So ya guys Kalau kalian suka sama video ini By the way Episode ini emang agak-agak pendek ya Karena Abis ini kita lawan Rice gitu loh Jadi biar seru dikit Itu ya kan Gue lama-lama indik So ya guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe And ya I'll see you in the next video Thank you for watching Happy gaming And bye-bye Outro